Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Suwendy Channel guys Kita mau Melihat langsung Atau mengetahui kenapa sih Klep tabok atau klep buang ini Bisa bekerja sendiri gitu guys Bisa bekerja sendiri Kita lihat dari dekat kenapa dia bisa menutup dan Memuka sendiri kan Jadi gini, posisi awal Dari si klep ini Seperti ini guys, jadi dia terbuka Jadi teman-teman bisa lihat dulu Posisinya Nah ini klepnya kan ada di bawah Si katupnya ada di bawah Jadi terbuka dulu Jadi saat nanti ada datang, nanti ditutup gini guys Oke Nah ini pahami dulu ini Jadi setelah kita pasang seperti ini Makanya pasangnya kan tidak boleh kebalik ya Jadi si katupnya harus di bawah dulu Nah teman-teman bisa Coba langsung aja ditutup gini Bisa pakai tangan juga boleh Tuh Tuh Nah saat air datang Saat air datang Itu gini guys Air datang Sebagian kan kebuang nih Dia mau keluar tapi Ada katup tadi Jadi katupnya nutup Otomatis dia Sebagian kehentak sini Gitu Jadi saat Airnya sebagian mau keluar Sebagian keluar Sebagian lanjut ke sana Kehentak tapi dengan cara kehentak Makanya diteruskan dengan Klep yang ada di sini Nah klep ini fungsi nanti Bisa meneruskan air ke sana Dihentak terus ke depan Dan bisa tidak bisa balik lagi Nah makanya dia Bekerja terus-terusan Karena Di depan ada beban Nah kalau ditahan begini Tuh batas ada kan Nah dia Kenapa dia kerja terus Karena ada air datang lagi Kalau Makanya airnya ini harus Ada tekanan Nah makanya itu Airnya harus Ada gravitasi gitu ya Nah itu penyebabnya Kenapa dia harus bekerja Berdasarkan gravitasi air Oke Benar-benar Bisa memahami Dan bisa Mempraktekan di rumah Kita jumpa lagi di video yang lain Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh